Hari ini gue kedatangan samu, sahabat gue yang dulu kita berpikir sama bareng. Susuk Maisy yang tidak kenal sebagai salah satu publik figur wanita yang keraja dijadikan sebagai inspirasi, baik soal perjalanan karirnya hingga rumah tangganya yang cukup berliku sampai akhirnya kini bahagia bersama pengusaha tajir Irwan Musri. Kepribadian Maya pun beberapa kali dibocorkan oleh rekan serta sahabat dekat, termasuk perihal kehebatan Maya sebagai seorang musisi. Hari ini terkewakusai Maya sambangi rekan kerja sekaligus sahabat lamanya yang sama-sama seorang musisi, yakni Denny Kasmala. Denny Kasmala sendiri merupakan pemusik jabutan atau istilah kerennya. Session Fire Diakui oleh Denny, Maya adalah musisi hebat yang pernah bekerja sama dengannya. Ibu ini salah satu musisi hebat dari banyak musisi wanita yang pernah bekerja sama dengan saya. Jangan meragukan kehebatannya dalam membuat lagu, musik aransemen, atau bahkan nalurinya sebagai seorang produser sekalipun. Ungkap Denny Kasmala. Tak hanya itu, Denny juga membeberkan perjalanan Maya dalam menekuni industri musik. Maya tak sekedar berbakat namun juga cerdas dalam mengambil sikap untuk hasilkan sebuah karya yang apik. Saya kata sedikit bercerita bagaimana di awal karir bermusiknya mengapa begitu pesat berkembang seorang etmaya Estiante Ril. Selain memang berbakat, saya melihat etmaya Estiante Ril sangat cerdas. Nah, kenapa saya bilang cerdas? Yes, saya paham sekali yang membedakan setiap musisi akhirnya bukan hanya sekedar terampil bermain alat musiknya. Beber Denny Kasmala. Kecerdasan seorang musisi dilihat dari bagaimana dengan cepat menangkap momentum. Berani ambil resiko dan punya banyak cara dalam menentukan tujuan. Yes, bunda sangat cerdas dan visioner. Itu yang membuatnya tidak butuh waktu lama untuk bisa langsung ada di atas awan. Di samping itu juga minat dan fokusnya ingin selalu belajar musik sampai kadang saya bingung setiap dia bertanya. Kok, kenapa? Bisa apa dengan software ini? Blah, blah, blah. Sekali diajarkan sebentar aja udah paham. Tambahnya. Bahkan sisi lens orang maya yang terlihat begitu elegan dalam setiap lampilannya ternyata tak segan turun tangan jika ada hal-hal bermasalah dengan garapannya. Termasuk turun tangan benarkan kabel yang mungkin saat itu tidak pada tempatnya hingga menimbulkan masalah. Gak cuman itu, kabel mati, komputer gak nyawa, atau ada alat studio yang gak berfungsi. Beliau gak segan-segan masuk kolong meja untuk membenahi kabel kusut atau mati. Haha, kalau sudah masuk studio bisa sampai subuh ya bund dulu. Bangun tidur lanjut lagi besoknya. Pekerja banget. Imbuh dan nikah semalah. Naluri musikmu tidak akan hilang atau bodar. Saat ini bunda hanya sedang beristirahat bermusik dan menunggu momentum yang baik. Saya yakin bunda Yatma Yastiyandra akan muncul lagi. Apalagi sekarang sudah tenang punya suami dan anak-anak yang hebat dan sayang sama bundanya. Sehat terus bun, saya siap dari dulu untuk membantu bangkit lagi. Pungkasnya. Hari ini gue kedatangan sama kamu. Hai. Sahabat gue yang dulu kita pilih sama bareng. Ember, lan. Gue mau kasih denger dia. Karya-karya Denny. Iya, gantian. Waktu kita buatin dia, sekarang dia harus bantuin gue. Oke bun. Siap. Oke, lanjut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!